Pemirsa Nasah Pemirsa Nasah saat ini tim Nasah berada di area kebun sawit milik Bapak Mufti Dan ini terletak di daerah Payapinang, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Lahan sawit Bapak, total luas lahan berapa ini? Total 10 hektare Kemudian umur sawit ini? Sekitar 10 tahun Benih atau bibitnya dulu asal dari mana Pak? Dari PPKS Ambil dari PPKS ya? Baik Pupuk nasah yang Bapak gunakan, apa saja Pak? Per hektarnya kalau hormonik 200 cc, 2 botol Power 500 gram Dan POC Nasah 1 liter Produk nasahnya kalau dihitung per hektare, per tahun, itu berapa Pak? 1,5 kilo pernutrisi 3 liter POC Nasah Dan 600 cc hormonik Kemudian aplikasinya bagaimana Pak? Bisa diciptakan Pak? Dicampur air 200 liter air NPK 75 kilo tadi Dicampurkan dengan hormonik Dengan power dan POC Diaduk Yaitu disiram 1 liter lebih sedikit ya? Lebih sedikit perpohon Interval 4 bulan sekali Untuk pupuk yang lain masih menggunakan Pak? Masih Pupuk NPK majemuk? Majemuk 75 kilo per hektare Sebelum pakai nasah bisa sampai berapa Pak? Perpokoknya 6 kilo 5 kilo sampai 6 kilo Perpokok Tidak pakai nasah ini total penggunaan makro pupuk majemuk ini per hektarenya berapa Pak? 650 kilo per hektare Per hektare itu setahun berapa kali aplikasi? 3 kali 3 kali aplikasi ya? 3 kali aplikasi tapi total 650 Oh per tahun itu 650 kilo Berarti 6,5 cintal per tahun Per tahun Yang tadi pakai nasah per tahun berarti berapa cintal Pak? 300 3 cintal ya? 3 cintal Berarti ini dengan menggunakan nasah pupuk majemuk Pupuk makro majemuknya menghemat 3,5 cintal per hektare per tahun Nah pada luas total lahan Bapak 10 hektare Berarti itu 3,5 ton per 10 hektare Per 10 hektare per tahun Berarti hematnya luar biasa ya Pak ya? Kemudian dari sisi perubahan fisik tanaman seperti warna daun Warna daun Warna daun Pelepah Pelepah daunnya hijau semua bisa terlihat di sini Tidak ada gejala defisiensi ya? Tidak ada kayaknya Terusnya cukup Tanahnya juga lumayan bagus Dan Unsur hara yang dikasih dari penasnya serasa cukup Baik Terus itu tanahnya tadi Kelihatan lebih tambah Lebih gembur Iya tanah lebih gembur Atau dari serangan nao penyakit sepertinya tidak ada ya? Tidak ada Alhamdulillah tidak ada Terus proses pemanenan? Pemanenan lebih mudah Setelah pemanenan Cadangan buah terlihat di hampir setiap pohon Merata dia Jadi tidak mengenal musim malah ya? Per 10 hektare Per 10 hektare Itu peningkatan produksinya ya mas? Iya peningkatan produksinya Sebulan bisa dua kali panen Jadi artinya tidak pernah mengalami masa trek ya? Peningkatan trek cuma tidak terlalu nikmikan dibanding peningkatannya Dan untuk tanaman kebun yang tidak pakai nasa apakah mengalami itu masa trek itu? Mengalami saya kata mengalami Berhenti panen ya? Maksudnya panennya berkurang Berkurang sangat Hasilnya iya Kalau musim kemarau Dilihat dari selisih produksi tadi ya? Sampai 5 ton Iya 5 ton per hektare per tahun Itu selisihnya ya? Berarti tadi dengan panen selisih 5 ton per bulan Iya Per 10 hektare ya? Per 10 hektare Berarti dengan total loisan 10 hektare ini kalau per tahun selisihnya? 60 ton 60 ton ya? 60 ton selisihnya Baik Nah dengan harga pada tahun 2007 Ini berapa? Perkinonya berapa? 1.400 Berarti kalau 1 ton 1.400.000 Berarti kalau 60 ton 84.000.000 Ini tambahan pendapatan Tambahan pendapatan dari selisih Kalau dihitung per 10 hektare per tahun kebutuhan produk nasanya berapa Pak? 1 paket 229.000 rupiah Per aplikasi? Per aplikasi per hektare Kalikan 3 kali? Kalikan 3 kali 687.000 rupiah Dan kalikan 10 hektare Jadi 1 kali aplikasi 6.870.000 rupiah Pertahun ini berarti? Pertahun ini Berarti 6.800.000 rupiah Pertahun Itu tambahan biaya produk nasa ya? Tambahan biaya produk nasa Nah untuk pupuk makro mas penghematannya kan tadi sampai angka 3,5 ton 3,5 ton Per 10 hektare Pertahun Pertahun Nah Harga pupuk mak jemuk pada tahun 2007 itu Itu kalau per 50 kilo berapa? 5.370.000 370.000 Berarti kalau per kintal Per kintal 440.000 Per kintal Berarti padahal penghematan 3,5 ton 3,5 ton Kalau penghematan 3,5 ton dikalikan uang Diuangkan dengan rupiah Itu berarti? 25,9 juta Itu penghematan buk makro? 20 makro Per Pertahun Per 10 hektare Saya optimis Dengan produk nasa ini akan memberi dampak yang sangat baik bagi masa depan Untuk pekebun kelapa sawit Baik yang sekalang besar perusahaan Baik pun seperti petani yang punya 10 hektare seperti saya Kedepannya saya harap Saya terus menggunakannya dan Peningkatan produksi tetap terus terjadi Kelestarian lingkungan lebih terjaga Untuk dengan menggunakan pupuk organik Daripada terus menggunakan pupuk semia saja Demikian pemirsa nasa Bincang-bincang kami dengan seorang pekebun muda Tapi sudah mempunyai pola pikir yang sangat maju Terlihat dari manajemen profesional dalam kebun sawitnya Walaupun hanya 10 hektare Namun sudah memberikan satu keuntungan yang luar biasa Dan beliau memahami secara detil tentang manajemennya Dan secara terbuka mau menerima teknologi Dan yang digunakan saat ini adalah teknologi dari nasa Reporter Joni dan Kameramen Sahriya Reza Melaporkan dari Payapinang, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara Salam Nasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!